hai oke teman-teman jadi ini adalah bahan yang harus disiapkan ya disini ada konektor-konektor untuk baterai ini harganya murah banget dan ini ada baterai 9 volt disini ada kita gunakan lampu jenis HPL ya teman-temannya karena kalau jenis HPL itu lebih terang daripada RGB terus resistornya terus ada microsuitnya teman-temannya disini saya gunakan microsuit karena ada dua pilihan kalau pakai microsuit itu ya antara kaki yang ini ini sama ini tuh ada dua pilihan kalau enggak ada microsuit teman-teman bisa gunakan push button ya push button bisa dan juga disini kita gunakan refillnya ini lem tembak teman-teman ya kita gunakan refill lem tembak ini bisa gunakan yang besar maupun yang yang kecil tapi ini yang kecil teman-teman ya oke langsung saja disini kita potong dulu untuk refillnya ini teman-teman ya kira-kira kita potong segini ya nggak usah panjang-panjang kita potong aja segini nah disini yang pertama-tama ini kita singkirkan dulu teman-teman Oke jadi yang pertama disini kita gandengkan aja disini ya untuk refillnya ini kita gandeng seperti ini teman-teman oke disini kita lem dulu teman-teman ya ini kita gabungkan aja jadi satu seperti ini lalu kita lem pakai lem cair aja teman-teman dan langkah selanjutnya pada bagian ini light HPL nya ini kita kasih resistor dulu teman-teman ya oke disini teman-teman perhatikan ya jangan sampai salah ini yang kita pasangkan resistor itu eh ini kaki yang atau pin yang positif ya kita pasang disini oke teman-teman ini kita kasih resistor supaya lebih jauh aja ya nah seperti ini ini kalau yang ada head syncnya ini lebih bagus teman-teman karena ini fungsi daripada head sync ini untuk meredam panas jadi kalau yang enggak ada head syncnya itu enggak apa-apa ya dan selanjutnya disini tinggal kita tempelkan aja lampunya ini disini teman-teman ya tapi ini kita kasih kabel dulu teman-teman kita kasih kabel dulu ya oke ini udah kita kasih kabel seperti ini tinggal ini kita sesuaikan aja untuk panjang atau pendeknya ke lampu yang di belakang ya teman-teman ya maksud saya ke tempat yang akan kita kasih ini lampu ya oke jadi seperti ini tinggal kita pasang aja disini teman-teman ya kita tempelkan aja di tengah tangannya sini ya kira-kira seginilah kita cari amanya aja disini tengah-tengah oke teman-teman jadi seperti ini ya nah seperti ini dan ini tinggal kita rangkai ke micro switch nya teman-teman kalau teman-teman enggak ada micro switch teman-teman bisa gunakan push button ya nah disini ada tiga kaki kalau micro switch kalau push button ini pun hanya dua kaki ya sekarang tinggal kita rangkai aja disini oke dan sekarang ini tinggal kita pasang ke micro switch nya teman-teman ya kita pasang di kaki yang paling bawah ini bagian negatifnya teman-teman ya ini bagian negatifnya ini kita pasang di micro switch berarti ini negatifnya ini yang warna hitam ini 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 negatif teman-teman ya jangan sampai salah nanti enggak enggak nyala kalau salah ya oke kita pasang di micro switch nya ini kan yang putih ini positif teman-teman yang ada ini resistornya ya yang ada resistornya ini putih berarti ini positif kalau yang negatif yang hitam jadi kalau yang hitam ini yang kita pasang di kaki micro switch yang paling bawah ini teman-teman ya oke sekarang tinggal kita solder aja disini oke teman-teman kita udah pasang seperti ini nah selanjutnya untuk kabel yang positif ini ini kita sambung ke ini konektornya baterai ya teman-teman ya nah seperti ini kita sambungkan disini teman-teman seperti ini dan yang kabel negatif dari konektor baterai ini kita sambungkan di pin kedua dari switch micro switch nya ini ya kita sambungkan disini kita solder aja biar kuat ya teman-teman ya oke teman-teman jadi untuk skemanya itu seperti ini teman-teman ya ini mudah banget dan ini tinggal kita tempelkan aja di motor bagian belakang teman-teman ya nah dan switch nya ini untuk saklarnya ini ini tinggal kita pasangkan di posisi rim ya bisa di tuasnya bisa di dekat kampasnya rim itu teman-teman ya dan ini kabelnya ini ini untuk baterai ya teman-teman nanti baterai nya bisa diganti oke sekarang ini tinggal kita pasang dulu di motornya ya teman-teman ya oke teman-teman ini adalah sepeda sepeda gunungnya ya nah sekarang ini tinggal kita pasang aja di sepedanya jangan lupa untuk pada bagian baterai switch sama lampunya ini ini dikasih double tip ya teman-teman ya nah oke sekarang kita pasang aja pada bagian sini boncengan belakang atau di bumper sini terserah ya kita pasang aja di sini teman-teman ya oke kita pasang dulu di sini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi seperti ini Nah ini relaynya atau micro switchnya Ini usahakan menyentuh pada bagian ini Tuas dari rimnya ini teman-teman ya Nah jadi seperti ini rangkaiannya Dan untuk baterainya taruh sini aja Ini lebih kuatnya kalau di tali teman-teman ya Dan ini kabel ke sini Ke lampunya ini teman-teman ya Oke sekarang kita nyalakan dulu Ini tuas rim belakang teman-teman ya Karena kita pasang di rim belakang Di belakang maksud saya Ini kita tekan dulu tuasnya seperti ini Dia akan menyala teman-teman ya Nah seperti ini ya Nah ini saya tekan ya ini ya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Ini saya rim ya Ini rim belakang Saya rim lagi Nah dia nyala Perhatikan disana Poling belakang Ketika ini kita rim belakang Dia akan menyala teman-teman Pokoknya ini untuk switchnya ini Usahakan nempel di tuasnya rim ini teman-teman ya Ini nggak terlalu kelihatan soalnya Nah seperti ini ya Skemanya seperti ini ya Nah ini kan rimnya ini Ini kampasnya Ini rimnya Jadi ini untuk micro switchnya Ini taruh di tengah-tengah sini ya Jadi nanti kalau ketekan rim Kena rim Dia akan menyala teman-teman ya Nah seperti itu Oke kalau siang itu seperti ini Dan kalau malam itu seperti ini Oke sekarang kita tes dulu teman-teman ya Nah saat malam hari seperti ini teman-teman Nah dia akan menyala seperti itu teman-teman Ini mantep banget kan ini Jadi kalau kita rim itu dia akan menyala seperti ini teman-teman Ini kalau posisi malam hari ya ini ya Nah ini Ini rim belakang Ini rim belakang ya Ya ini saya tekan dulu seperti ini ya Nah dia akan nyala Nah ini mantep banget teman-teman ya Oke jadi seperti ini Dan ini terangnya itu enggak terlalu silau Karena ini tuh Terpancarkan oleh ini Refill ya teman-teman Refillnya lim Lim tembak ini ya Oke teman-teman Jadi seperti ini cara membuat Lampu rim sepeda Sepeda gunung atau sepeda pancal ya teman-teman ya Nah seperti ini Mantep banget ini ya Nah jadi kalau misalkan untuk sepeda peda yang Bagus-bagus itu ya Yang mantep-mantep itu Dia kan enggak punya ini Boncengannya Jadi ini lampunya ini Teman-teman pasang aja di Di bawahnya ini Di bawahnya Sadelnya ini ya Sadelnya ini ya Taruh aja di bawah sini Kalau ada ininya Boncengannya tempat Boncengannya ini teman-teman taruh aja paling belakang Karena kalau taruh sini tuh Nanti enggak kelihatan kalau disini ada barangnya ya Jadi yang mantep itu taruh sini Atau taruh diselip baru sini teman-teman ya Sekali lagi saya coba ya teman-teman ya Saya rim dulu ya Nah ini nyala Dan ini sangat mantep banget teman-teman Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share Lain waktu akan saya sambung kembali Dengan tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax